Halo kawan-kawan, kali ini kita akan mereview ular hijau Nah, ini ular hijau Saya menemukannya di bawah pondok di kebun saya Kemarin ular ini sudah saya buang di tempat lain Di sekitaran semak situ Dan satu minggu kemudian dia kembali lagi ke pondok saya ini Kita bagaimana caranya dia bisa kembali lagi Ini namanya ular hijau Ular hijau ini, ini masih anakan ya kawan-kawan Ini masih anak-anakan Ular hijau ini sepertinya tidak berbahaya ya Kita pegang seperti ini, dia juga tidak melakukan respon seperti ular kobra ya Dia cuma berdiam diri kayak seperti ular pemalas Nah, bisa kita lihat ini ularnya Nah, ini ular hijau Dan orang-orang masyarakat ini mengatakan ini adalah ular punai Ini adalah ukuran kecilnya kawan-kawan Kita lihat disini ularnya buntung kawan-kawan Nah, ular buntung ini biasa dikaitkan dengan misteri ular siluman kawan-kawan Ini, ularnya buntung kawan-kawan Tapi, sepertinya ini Buntungnya ada sebab Entah dia terjepit atau tertebas oleh petani di sini Ini ukuran kecil nih Anakan Kalau yang besarnya itu ukuran selengan ini kawan-kawan Selengan ini Dan warnanya tidak hijau Dia warnanya hitam ke coklat-coklatan Lalu ada hijaunya sedikit Nah, bentuk kepalanya seperti kartu remi ya Remi, I'll let you to balik Nah, ini Lihat Segitiga Bisa kita lihat Ini ular Tidak agresif Dia hanya berdiam diri Apabila kita seperti ini Dia tidak melakukan respon apa-apa Coba kita sentuh dengan kayu ya kawan-kawan Karena saya tidak berani Dan saya bukan ahli dari Yang namanya hewan-hewan predator Nah, ini kita pegang pun Dia tidak Melawan Nah Kita gerak-gerak Ya Kepalanya kita gerak-gerakin saja Kita Geser-geser Dia tidak Melakukan perlawanan Nah Banyak sekali orang bilang Ini adalah ular punai Tapi ini jenisnya Anakan masih Mungkin Teman-teman sekalian Atau kawan-kawan sekalian Mengetahui Ini jenis ular apa Boleh Kita saling sharing Di channel keraman alam Tulis di kolom komentar Apa nama ular ini Dan nama ilmiahnya apa Nah Setahu saya Dan Dari informasi masyarakat Sini Ular ini adalah Ular punai Dan ini masih Anakan Jika dia sudah dewasa Ukurannya sebesar lengan Kawan-kawan Nah Ini sepertinya dia Pucat basi Kawan-kawan ya Tadi warnanya hijau Sekali Ini sepertinya dia ketakutan Seperti Ketakutan ya Nah Tadi warnanya hijau Sekali Nah ini dia mulai bergerak Kawan-kawan Saya juga Sedikit takut Lihatnya dia bergerak Nah Tapi bergeraknya Sangat lamban Kawan-kawan Apakah Ular ini Berbisa Kawan-kawan ya Coba Kasih info Dengan saya Kalau ular ini Termasuk Ular yang berbisa Atau tidak Sepertinya Ular ini Tidak berbisa Kawan-kawan Menyerang saja Dia tidak bisa Kita pukul-pukul Kepalanya seperti ini Dia tidak melawan Kawan-kawan Dia tidak melakukan Perlawanan Nah Berbeda sekali Dengan ular Pinkobra Kawan-kawan Apabila Kita bermain Seperti ini Dia akan Lakukan perlawanan Nah Ini Dia mau berpindah Tempat Atau bagaimana Apakah Dia bisa Memanjat Kita Lihat Gerakannya Kita ganggu Terus Ularnya Buntung Kawan-kawan Akhirnya Kalau Ular-ular Buntung Seperti ini Mitos Orang-orang Hilang Ular ini Ular siluman Kawan-kawan Tapi Sepertinya Tidak Ini Ekornya Agak runcing Ini Ini Buntung Ditertebas Atau Memang Terjepit kayu Jadi Dia Buntung Kawan-kawan Kita Sepertinya Mau melepas Liarkan Saja Ular ini Jangan Kita Biarkan Di Pondok Nanti Ular ini Kan Kita Tidak Ketahui Belum Ular Berbisa Atau Tidak Jadi Kita Lepas Liarkan Saja Di Pohon-pohon Apakah Dia Kembali Lagi Atau Tidak Itu Kita Lihat Minggu Depan Kayak Kepukun Lagi Ini Kita Lepas Liarkan Di Pepohonan Kayu Biasanya Ular ini Memang Hidup Di Pepohonan Kayu Ada Orang Yang Dilar Dia Ular Ini Termasuk Jenis Ular Yang Diberi Makan Oleh Burung Yang Namanya Burung Bunai Kenapa Itulah Sebabnya Dia Disebut Ular Bunai Ya Hidup Hidup Ular Ini Dia Diberi Makan Oleh Burung Bunai Jadi Bertumbuh Besarnya Dia Diberi Makan Burung Kita Lepang Pencil Bisa Lepari Dan Tidak Punah Seperti Video Saya Yang Sebelumnya Ada Harimau Kumatera Yang Sudah Terancam Bunah Ya Kawan Ular Bunai Ini Bisa Lepari Menjadi Satwa Yang Hidup Di Alam Bebas Ini Dia Bergantung Gantung Sekian Dulu Video Kali Ini Kawan Kawan Tentang Review Ular Bunai Yang Ada Di Pondok Saya Apabila Kawan Mengetahui Nama Ular Bunai Ini Di Daerah Kalian Atau Ular Ular Ujau Ini Tulis Di Kolom Komentar Apakah Ular Ini Termasuk Hewan Yang Berbitah Ya Terima Terima Terima